Halo guys, kali ini kita mau memilih telur yang bagus karena air-air ini telur naik, harganya naik dan pedagang ada yang curang dengan mencampur telur lama atau telur yang sudah mau busuk atau bahkan busuk jadi bagaimana cara memilihnya? yang pertama itu dari warnanya warnanya harus cerah nah ini kita pilih dua ini sudah kurang bagus ya yang ini masih bagus yang ini kurang bagus nanti kita cek yang pertama warnanya harus cerah biasanya kalau di agen itu dia masih cerah karena dia baru di drop dari keternakan atau dari pabrik kemudian yang kedua kita goncangkan atau kocak-kocak nih nah ini sudah kocak nih berarti ini mulai kurang bagus ya nanti kita lihat ini sudah kocak ya ini sudah 60% bagus 60% yang 40% nya sudah mulai rusak ya kalau dia kocak kemudian kalau yang kemudian itu cirinya adalah ringan dia kalau ringan berarti dia sudah busuk jangan diambil kalau kocak sih masih boleh ya tapi harus cepat diolah kalau kocak tapi kalau sudah ringan terus ditaruh di air mengambang itu jangan diambil jangan dibeli dia sudah pasti sudah busuk itu 90% kalau masih kocak dia masih 60-70% kita akan lihat ya tuh kalau kocak dia masih bisa ya masih bisa di itu walaupun dia sudah mulai cair sudah mulai apa karena dia kocak kan ini juga kocak satu lagi kita akan cek kalau kocak dia masih bisa di konsumsi atau digunakan dipakai walaupun dia sudah mulai ini jadi kalau yang kocak harus cepat diolah atau digoreng atau diapakan supaya dia karena ini berapa hari lagi akan basi atau busuk ya oke selamat selamat menikmati